Angkutan kota terbakar di kolong flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur pada Rabu 25 Mei 2022 kemarin. Kompanan regu tiga dinas pemadam kebakaran kota Bekasi, Jajat Sudrajat mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar angkutan penumpang KO-11, kata Jajat kepada wartawan pada Kamis 26 Mei 2022. Peristiwa bermula saat Angkot sedang menunggu penumpang di sekitar lokasi, ketika akan kembali melanjutkan perjalanan mobil mogok. Sopir bernama Ajat berinisiatif melakukan perbaikan. Kondisi Angkot saat ini berisi penumpang yang baru saja naik. Namun ketika hendak diperbaiki, tiba-tiba mobil mengeluarkan percikan api di bagian kap mesin. Api bahkan mengenai leher sopir angkot. Dari situ dia langsung buru-buru lari ke belakang untuk mengevakuasi penumpangnya. Jajat menambahkan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Selain leher sopir angkot yang terkenal luka bakar, kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!